Dugaan whilst terlakukan match fixing, Eric Thohir tak tinggal diam Misi terselubung Rizky Rido di ajang SEA Games 2023 Efek Jordi Ahmad, JDT masih terlalu berkasa Harapan XKPSSI untuk Timnas U22 di SEA Games 2023 Timnas Indonesia U22 bersiap tampil di SEA Games 2023 yang akan dikelar di Kampungja pada 5 hingga 17 Mei mendatang Namun untuk cabang olahraga sepak bola akan lebih dulu memulai pertandingannya pada 29 April 2023 Jelang SEA Games 2023 anggota XKPSSI Andri Erawan turut melecut semangat para pemain Timnas Indonesia U22 Andri ingin para pemain benar-benar tampil maksimal pada SEA Games nanti hingga meraih prestasi tinggi yakni meraih pedali emas Menurut Andri, raihan emas itu sejatinya bakal menjadikan obat masyarakat Indonesia yang tengah kecewa Karena piala dunia U20 gagal diadakan di tanah air Misi terselubung Rizky Rido di ajang SEA Games 2023 Back Timnas Indonesia U22, Rizky Rido mengembarkan semangat membara dalam tekad membantu squad Garuda muda Perenggung benar-benar emas di SEA Games 2023 Dia berjanji memberikan yang terbaik Rizky Rido merupakan satu dari 36 pemain yang dipanggil pelatih Indra Syafri Untuk mengikuti pemersetan latihan atau training camp Timnas Indonesia U22 di Jakarta Rido dan kawan-kawan berhabisi mengakhiri penantian panjang Indonesia Untuk membawa pulang pedali emas cabang olahraga sepak bola di SEA Games Kali terakhir Garuda muda mempersembahkan galer juara di SEA Games terjadi pada edisi 1991 di Manila, Filipina Dugaan wasit telakukan match fixing, Erik Tahir tak tinggal diam Dikutip dari bola.com, ketua PSSI Erik Tahir mendapatkan kabar terkait dugaan pengaturan pertandingan oleh wasit Dalam wawancara eksklusif bersama liputan 6 di video dan Youtube pada minggu 9 April malam waktu Indonesia Barat Selain wasit, Erik Tahir juga galeng-galeng kepala mendengar beberapa gerusan supporter yang belakangan terjadi di BRI Liga 1 Saya terus terang mendapatkan banyak kelaporan ketika berada di luar negeri Dari isu supporter, ternyata masih ada juga Isu wasit juga, saya sudah di whatsapp, sepertinya wasit ada yang bermain Ini benar-benar perwasitan nasional kalau tidak bersih, saya sikat Imbuhnya Sandy Wells sebut dua pemain favoritnya di timnas Indonesia Saat ini Sandy Wells memang belum juga mendapatkan kesempatan untuk memulai debutnya bersama timnas Indonesia Meski begitu dirinya sudah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan pemain timnas Indonesia Pemain berusia 28 tahun tersebut pun menyebutkan bahwa dua nama Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani yang menjadi favoritnya Ia memavoritkan pemain bersih Joe Joker tersebut karena dianggap memiliki kemampuan dan juga kepribadian yang baik Sedangkan Sadil dinilai memiliki karakter yang lucu di luar lapangan dan juga kemampuan fenomenal dalam sepak bola Eric Tahir kembali singgung FIFA Match Day hadapi Argentina Wakil ketumbu PSSI Zainuddin Amali sempat memberikan kabar menarik pada Maret lalu Amali menyebut timnas Indonesia direncanakan akan menjalani langkah uji coba di FIFA Match Day melawan juara Piala Dunia 2022 timnas Argentina Ketumbu PSSI Erick Tahir memberikan kabar terkini mengenai rencana uji coba tersebut Erick menyatakan pihaknya sudah melakukan usaha yang perlu dilakukan Erick Tahir menyebut PSSI sudah mengirimkan surat ajakan uji coba kepada Federasi Sepak Bola Argentina Namun sampai saat ini masih belum ada jawaban Kita sudah usaha, surat sudah dikirim Apakah sudah ada jawaban black and white? Belum Ungkap Erick Tahir Efek Jordi Ahmad jadi terlalu perkasa Jor Darul Taksim makin menasibikan diri sebagai tim kuat di Malaysia Super League Setelah dalam pertandingan pekan ke-8 pada Minggu 9 April malam waktu Indonesia Barat Menggasah kedai Darul Ahmad dengan setengah losing goal Pelatih Solari Esteban tetap memberikan kepercayaan kepada Jordi Ahmad sebagai kapten tim Pengawati meras Indonesia itu tampil terenggeras untuk mematikan pergerakan penyerang gedah William Sousa Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.